You don't need to kill a dragon for me I don't need no fairy tale Oh ini juga Ori, luar biasa Ini adalah Dita, Oden, Ori, Dita Ih lucu banget, kacem banget ya Udah mulai ketawa, kita semangatin Dita ya Dita semangat, tidak boleh sedih, kita ada di belakangmu Ih ini Ori, ini gak ada lawan, seakan-akan Ada yang macam-macam keretakan ginjalnya Ih emang lucu sekali, champion, amin Tim secret, Ih Ori Tapi sih, katanya apa sih Bang? Itu, tim rahasia Ah lu mah, mau gue rahasia-rahasiaan Bang Iya rahasiaan, jadi Alis Ori betul ya Alis sih, disulam kayaknya tuh Nah ini, orang gabut kayak gini, ngomong sama kipas Ah iya betul, ada orang bener 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 Gitu ya Bang Iya Yang ini kalo lo nonton episode 3 sama 4 Ini mirip, tapi gimihime kalo ngomong Oh iya Agak lucu-lucu gitu Hi guys Mirip, mirip Mirip Wih Ori Jeksi Komandan Sakan-akan Wih Ini Wong Plembang Wong Plembang Wong Kito galo, Wong Kito galo Jeksi Ada Bushak Ada Jacket Eh, ada Foxe Ada Foxe dan Jacket Eh, Foxe sakan-akan Foxe sakan-akan Bli puli tepat gas Beli puli tepat gas Udah Hahaha Agra Benzema Itu Agra Benzema Itu apa sih Bang? Gak tau Gak tau ya? Banyak bet itu yang jadi agar-agar Hashtagnya Hashtag Hashtag Boleh juga Hahaha Kemarin gue nulis hashtag bang Cuma hashtagnya di belakang Domelin aja Kita liat disini Wee Pake ini ya Hoodie nya Gwish Sakan-akan Semangat banget ya Ini all ribet sih yang ada disana sih Bener-bener perwakilan Karena mereka juga yang disana itu By foot Menangnya by foot Wow, ini dia tim Kenbo kita liat disini Kita liat apakah Kenbo masih Menyimpan rasa Kesal karena kekalian dia tadi ya Disini ada D2e dan juga G9 Dan RRK senior Tampaknya mereka akan serius sekali disini Mereka optimis dan juga Sangat ingin menang Betul lah, pasti semua tim juga pengennya menang Cuma 1,4 kan cuy Tori banget sih Tunggu waktu gue pulang Seakan-akan itu Tapi G9 tadi kayaknya Tekritnya tetep G9 kayaknya ya G9 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 Wow, rambutnya ini udah problem banget sih Merah ya Tapi pengen sih gue gak cat rambut tuh bang Warnanya transparan G9 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 Disini Ngecat ken gue lah minta fotonya Lori-lori ada Biu-Biu ya Lalu Elis Elis dan Biu-Biu Tapi emang pressure di turnamen kayak gini berapa? Nah kalian lihat pertandingan pertama tadi Dari gue pengen tau dari posisi lo sekali sebagai Sebagai pro player melihat ke 4 tim Indonesia yang berlagak di SunHawk tadi Gue agak sedikit ngiri sih bang ya Kenapa? Seru banget gitu loh Ngiri gak ada di sana Iya sedih tau gak? Kalo ngeliat-ngeliat turnamen tuh kayaknya udah sedih gitu loh Kayak harusnya gue tuh main gitu Kalau ini lebih ke fokus ke mereka Di game pertama tadi Dari tim Kenbu, Bigetron, Odet, Odetem ya A-Team dari Elis dan BTEG dari Evos Jadi udah bagus sih sebenernya progresnya untuk masuk ke top 10 ya Mereka cukup main pasif juga sebenernya Ketemu tim ini Kenokin 1 And langsung narik lagi Buat mengusahakan masuk ke top 10 Setelah di top 10 mungkin udah mulai bingung Karena zona selalu mental mungkin saya lihat tadi Iya dan langsung ngumpul semua ya Iya betul langsung ngumpul dan Tau sendiri SunHawk kan mape kecil banget ya Jadi untuk rotasi tuh susah banget Jadi terlalu banyak banget kiri-kanan musuh Itu akhirnya kesandung di rang-ring 8, 9 gitu ya Dan tadi kalau misalnya kita lihat posisi dari Evos BTEG bersama dengan Bullshack dan Evos Iya Kalau lu lihat apa yang terjadi dengan mereka Hampir di 5 match ini Evos di awal mendapatkan kill yang banyak Tapi dia Karena sampai akhir fokus mereka sering sekali hilang Oh iya mungkin Dari permain kemarin juga Mereka ngerasain Pressure nya tuh disitu Kenapa sih selalu Pas kita rotasi selalu mati selalu mati Akhirnya mereka fokusnya ke rotasi Jadi untuk ketemu musuh jadi takut Ngerti ya Dia ngelupain individunya mereka gitu Individu mereka kan kuat Kenapa mereka gak melawan musuhnya dulu Baru melakukan rotasi gitu loh Gila Keluar kamu Jinai Selepan siapa gue ya Kasudan Jinan Kasudan Jinan Kasudan Jinan Tumben loh Mantap Jadi gue bisa Jadi teman-teman yang lagi nonton di rumah tuh bisa dapet view gitu loh Iya Dari pro player tuh gimana rasanya apa yang terjadi Sebenernya gue ngasal juga ngomong-ngap Dari keren aja gitu Iya 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 Tapi kalau misalnya kita akan lihat dulu Leaderboard sementara teman-teman Let's quit Kita lihat disini rambutnya Udah kayak molotok kan sih Gue cocok loh bong hairnya Gak lah Gue cocok Rambut lagi ke 2 cm Oh iya Takutnya kayak MSD gue Hahaha G2 nya Iya Cincin Nah ini dia tim Kenbo kita lihat Senior Senior Kalau ketemu dia tuh salim nih bang Kenapa ya maksudnya senior Hahaha Senioritas Yoi Mungkin nama dia junior ya Iya Jadi Senior loh Wih semangat Fizzbump Itu D2 nya apa G9 Gak tau gue Fizz gak bisa bedain Oh udah mulai kayaknya Beda dari mereka gimana sih Tanya aja Hahaha Kayaknya ini udah mulai di game Jinan kah? Ya memang udah siap-siap disini Hiyori Halo K7 teman-teman Dia ini model dengan influencer dari Di Ehm Tiga dari mana Di China China ya Tampaknya Shhh Kita lihat aja dari K7 Cucu banget Wih Wih Asyuh Lebih banyak kemukap dia bewokan lagi Tadi dari K7 itu gue liat IG nya cepet banget Pertumbuhan Naik banget Sudah lagi Cekis itu Udah checklist pak Udah kan? Udah centang biru Jadi belum dia buat IG udah centang Oh ini dia nih Bintang Indonesia kita BTR Oh disini kayaknya mereka Mereka Fokus Oh kipasnya kayaknya Untuk dingin HP ya Kayaknya ya Bukan ke orang Kayaknya Iya gak sih? Ke device gitu kipasnya Mungkin bisa jadi Dan mereka ini semua menggunakan Vivo Next S Wow Semua di provide oleh Vivo Next S Harus dikembalikan ke lobby Oleh tim KNS Tapi Ryzen Pelan-pelan melakukan Flanking ke arah kanan Akan melihat sebentar lagi Harusnya Tim KNS Dari arahnya sih Dia masih ngeliat arahnya Iya betul Tapi kayaknya udah tau Udah terlihat suara tembakannya Pas dia nge-nockin si temennya Tapi Ryzen udah lumayan oke sih Ryzen nge-flank lagi ke kanan Betul Pelan-pelan ngikutin arah zona KNS gak ngeliat disini Nah dia mau melakukan revive nih bang Wow Nice Nice banget Wow Bigetron is for the time Berhasil merebutnya Juara 2 Oh iya Bigetron juara 2 Ori Ori, Ori, Ori Bigetron juara 2 Wow Evos Ketiga bisa gak bang Evos gak tau Kayaknya bisa deh Kayaknya bisa deh Kemungkinan bisa sih Gak 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 Loh Bigetron bisa ke 2 GL 3 Oh iya tapi ke 4 lah Evos Evos ke 4 Tapi kita gak ada yang tau nih Hasilnya gimana Selamat untuk Dita Luar biasa Oteam 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 Bersama dengan Digetron Mendapatkan Jika dinernya hari ini Selamat Teman-teman Yang sudah berjuang disana Dan sesaat lagi Kalau misalnya nanti Kenbo angkat piala Ingat teman-teman Hashtag Bahwa bulan satu end Kenbo slog semua Lo spam Jangan satu kali ketik Lo copy 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 Pasti copy pasti di komen Lo Lo gaskan disitu Bo Gaskan aja pokoknya spam terus Kembo akan bakar-bakar Yusin Iya Dan akan kasih Yusin Ke Kita lah Kita lah Hahaha Gak ke kalian percaya lah Nanti ya gue yang tagi teman-teman Bo Lo harus kasih anak-anak Yusin Bo Wow Itu tapi Tadi Ryzen berani banget ya Itu deg-degarnya parah lo Dari 3 Temannya kenok 2 Untung dia berhasil ngenokin 1 lo bang Iya kalo nggak 2 lawan 1 tuh Berat Jadi bluner ke BTRnya lo Wow Keren banget sih Ryzen tuh Bener-bener Dia bisa menjaga mentalnya dia Walaupun Temannya udah kenok 2 Keren banget Ya kita lihat aja teman-teman sebentar lagi Siapakah yang akan Memenangkan 2-3 apa tuh Lebih insecure yang itu sih Kalo jualan satu udah pasti beli kayaknya Pasti Kayaknya Muzik Terima kasih telah menonton!